Halo guys, kalau berbicara sejarah di Jepang, pengguna samurai dan ninja memang tidak bisa lepas. Keduanya memainkan peranan yang sangat penting. Apakah mereka sama? Seringkali memang mereka dianggap sama, namun yang sebenarnya adalah mereka itu berbeda guys. Kalau mereka bertarung, manakah yang lebih hebat? Terus, apa saja peran mereka di dalam sejarah Jepang? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Dalam sejarah Jepang, ninja dan pengguna samurai memiliki peran yang berbeda. Nah, berikut ini 3 perbedaan antara ninja dan samurai. 1. Beda kelas atau misi. Baik samurai atau ninja, keduanya merupakan kelas masyarakat Jepang kuno yang memiliki posisi mulia, namun mereka berbeda kelas. Ninja dipahami sebagai tentara bayaran, pembunuh bayaran, mata-mata dan melayani siapa saja yang bersedia membayar mereka. Meskipun mereka sangat rampil, namun jika dibandingkan dengan pengguna pedang samurai, ninja ini sebenarnya termasuk ke dalam tentara bayaran, yang masih di bawah dari pengguna pedang samurai. Dari sisi lain, pengguna pedang samurai bukanlah tentara bayaran maupun pembunuh bayaran, bahkan mereka bersedia tidak dibayar untuk menjalankan misi tertentu. Pengguna pedang samurai ini bertugas melayani kaisar dan sangat setia kepadanya selama masa feudal Jepang. Tidak seperti ninja, mereka bertarung hingga akhir dan tidak menuntut bayaran. Mereka termasuk prajurit kelas menengah atau kelas tinggi dan dilatih sebagai perwira dalam taktik militer. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya 10% dari populasi Jepang adalah pengguna pedang samurai, ajaran dan kode moral mereka tetap bestari hingga sekarang loh guys. 2. Perbedaan dalam segi berpakaian Seragam ninja disebut shinobi, tak sedikit yang mengira bahwa pakaian ninja selalu berwarna hitam gelap. Pakaian mereka ini tergantung situasi saat mereka berperang guys. Misalnya hitam atau biru tua akan digunakan pada saat berperang pada malam hari atau situasi gelap. Warna putih akan digunakan pada saat musim salju. Tujuannya adalah untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya guys. Mereka juga bisa saja mengenakan pakaian seperti masyarakat pada umumnya, terutama dalam misi penyamaran. Kalau seperti pakaian Naruto, seru kayaknya ya guys. Hei hei, sementara itu seorang pengguna samurai biasanya mengenakan kimono dengan dua lapisan luar dan dalam. Mereka juga memiliki dua jenis kimono, yakni kimono yang lebih berat karena tebalnya lapisan yang biasa digunakan saat musim dingin dan kimono ringan yang biasa dikenakan saat musim panas. Kimono para pengguna samurai ini terbuat dari sutra dengan tingkatan yang berbeda tergantung dari pangkat dan kedudukan mereka. Semisanya pengguna pedang samurai yang lebih tua mengenakan kimono berwarna abu-abu atau coklat, menyerupai usia mereka yang bermertabat. Anak-anak pengguna samurai berpakaian pelamboyan, sedangkan perempuan mengenakan kimono berwarna-warni, yang bergantung pada kekuatan suami mereka. 3. Perbedaan Gaya Tempur Ninja dikenal luas sebagai ahli dalam pembayaran, infiltrasi, dan merupakan pembunuh yang efektif. Mereka juga pandai menjalankan tugas spionase, memanjat dinding, dan membaur. Gaya tempur ninja yang paling terkenal adalah ninjutsu, yang mencakup trik bertarung, ketampilan spionase, dan seni bela diri. Karena ninjutsu, ninja terampil dalam melakukan tugasnya secara rahasia dan tanpa kesalahan. Tidak seperti samurai yang kebanyakan menggunakan pedang, ninja terampil menggunakan berbagai macam persenjataan, semisalnya anak panah, melempar pisau, melempar syuriken, yang merupakan senjata rahasia mereka. Sementara pengguna samurai berprinsip setia pada tuan mereka, dan sangat mematuhi kode kehormatan. Ini berarti, mereka juga mengikuti aturan-aturan tertentu ketika sedang bertempur. Menurut etika, para pengguna samurai harus bertempur secara tetap muka, alias berhadapan. Ini dianggap merupakan cara terhormat saat melawan musuh. Sementara ninja tidak demikian. Mereka bisa saja membunuh musuh secara senyap, bahkan tanpa disadari. Selain itu, pengguna samurai akan berdiri tegak sampai akhir hayat mereka. Jika mereka mengecewakan tuannya, mereka akan melakukan hara kiri, pemotongan perut, ritual bunuh diri, yang merupakan bagian dari kode moral Bushido. Sementara dalam hal persenjataan, pengguna samurai dikenal karena pedang mereka yang disebut katana. Maka dari itu, keahlian pedang para samurai ini tidak usah diragukan lagi guys. Nah itu dia guys, perbedaan ninja dan samurai. Kalian pasukan yang mana nih? Sampai disini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel itu ini, agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.